Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Riva de la Vega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat donat coklat krim Rasanya dijamin enak, teksturnya super empuk dan lembut Juga krimnya lumer di mulut Mau tau cara bikinnya kayak gimana? Yuk simak terus videonya sampai selesai Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan Pastikan kalian udah cek kolom deskripsi Atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian Untuk bahan baku, perintilan dapur, kukwer, dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video Nah ini linknya tinggal kalian klik aja Dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing Seperti bahan baku, perintilan dapur, kukwer, dan juga elektronik dapur By the way, ini bukan aku yang jualan ya Tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan Ataupun toko yang pernah aku beli Untuk membeli semua kebutuhan di video Khusus untuk produk Mito elektronik dan Stain Cookware Pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan disini Karena ini merupakan link toko resminya Stain Cookware Dan juga Mito elektronik yang asli ataupun yang resmi Supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original Dan di link pembelian ini ada 2 aplikasi marketplace yang biasa aku pakai Yaitu Shopee dan juga Lazada Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya Untuk bahan-bahannya siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang 50 gram margarin 250 ml air es 100 gram gula pasir 2 butir kuning telur Setengah sendok makan ragi instan Setengah sendok teh bread improver Dan setengah sendok teh baking powder Langkah pertama langsung aja kita satukan semua bahannya Yaitu tepung terigu, ragi instan, baking powder, bread improver, telur, gula pasir, dan air Dan termasuk margarinnya juga ini langsung kita masukkan Kemudian langsung aja kita mixer sampai teksturnya kali sempurna Nah ini aku gunakan hand mixer MX200 dari Mito Electronics Ada 5 level kecepatan dilengkapi dengan turbo Bodi stainless steelnya yang mewah dan elegan Mixer ini daya listiknya cuma 350 watt aja Selain itu juga ini udah dilengkapi dengan thermostat sebagai overheat protecting Apabila terlalu panas maka akan mati secara otomatis Oke kalau adonannya udah mulus, udah licin, dan udah kali sempurna kayak gini Kita matikan mixernya Kemudian potong-potong adonan dengan berat 50 gram Langkah berikutnya adonan yang udah ditimbang Langsung aja kita padatkan dengan cara dibulat-bulat kayak gini Atau di rounding Nah kalau udah terbiasa kayak aku, nanti roundingnya bisa langsung 2 butir sekaligus Tapi kalau kalian gak bisa atau masih belajar, bisa roundingnya 1 butir-1 butir ya Dan kalau udah dibulat-bulat, jangan lupa ditutup pakai plastik dan diamkan sekitar 10 menit Langkah berikutnya untuk tahap degasing kita gunakan alat seperti ini ya Ini bahannya dari kayu Tapi kalau kalian gak punya, boleh sekedar pakai scraper atau ditepuk-tepuk pakai tangan Nah ini adonannya yang tadi udah dibulat-bulat, udah didiamkan sekitar 10 menit dan lumayan mengembang ya Kalau udah didiamkan 10 menit kayak begini, langsung aja kita buka Kemudian kita balur dulu pakai tepung terigu Kemudian letakkan di tengah lingkaran alat kayu ini Lalu ditekan pakai penekannya Ditekan sampai adonannya benar-benar tidak bergelembung atau gelembungnya benar-benar kempes Supaya hasil donatnya tidak benjol pada saat digoreng Kalau udah baru kita lubangi Nah ini untuk pelubang donatnya juga udah satu set sama alatnya Kemudian letakkan di atas tatakan donat Supaya nanti kalau mau digoreng jadi lebih mudah Dan jangan lupa ditutup lagi pakai plastik Supaya adonannya bisa mengembang sempurna Oke gampang banget ya caranya Jadi adonannya ini tinggal dibalur aja pakai tepung terigu Terus ditekan sampai gelembungnya benar-benar kempes Kalau udah baru kita lubangi Kemudian letakkan di atas tatakan donat Lalu ditutup lagi pakai plastik Dan di proofing sampai mengembang 80% Sampai jumpa di atas tatakan donatnya Kalau adonannya udah dibentuk semua Langsung aja kita tutup pakai plastik Dan di proofing sampai mengembang 80% Jadi ketika ditekan adonannya ini kempot Dan berangsur balik seperti semula Kalau ditekan masih ngembal berarti masih kurang proofing Sedangkan kalau ditekan dia kempot Dan gak balik lagi seperti semula Berarti over proofing Dan kalau udah mengembang 80% Kalau diangkat kayak gini juga beratnya terasa lebih ringan ya Oke kalau udah seperti ini Langsung aja kita goreng Dalam minyak yang udah dipanaskan terlebih dahulu Jadi kalau ditusuk pakai tusuk sate kayak gini Hasilnya mendidih ya Tapi ini kita gunakan api kecil Langsung aja donatnya kita masukin satu persatu ke dalam wajan Dan ini cukup satu kali balik aja untuk menggorengnya ya Jangan dibolak-balik supaya gak menyerap banyak minyak Nah kalau bagian bawahnya udah berwarna kuning kecoklatan Langsung aja dibalik Dan kalau kedua bagiannya udah berwarna kuning kecoklatan Langsung aja kita angkat dan tiriskan Bisa dilihat ya ini hasil white ringnya dapet dan juga tinggi Untuk menggorengnya ini aku pakai star pan dari Stein Cookware Yang satu setnya dapat tiga jenis pan yang bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan Cara penyimpanan dapat ditumpuk atau disusun jadi lebih menghemat ruang Selain itu juga terbuat dari bahan marble greblon coating dari Jerman Yang dijamin super duper anti lengket Bisa digunakan di kompor listik dan juga kompor induksi Nah ini dia hasilnya donat yang udah digoreng Hasilnya bagus banget White ringnya dapet dan juga tinggi Terus tekstur donatnya juga mulus dan gak benjol-benjol Langkah berikutnya donat yang udah digoreng Langsung aja kita celupkan ke dalam coklat batang yang udah dilelehkan Kemudian ditunggu sampai coklat batangnya ini mengeras Terima kasih telah menonton Kemudian langsung aja donat ini kita kemas dalam wadah Untuk wadahnya ini aku pakai box pizza ukuran 20x20 Satu box pizza ini bisa menampung 4 butir donat Kemudian sempritkan whipped cream coklat di bagian tengahnya seperti ini Untuk menyempritkannya boleh sedikit kayak gini Atau juga boleh dibikin seperti tower es krim Nah kalau mau bikin seperti tower es krim tinggal disempritkannya lebih banyak aja ke atas kayak gini ya Kemudian tambahkan potongan buah cherry di tengahnya kayak gini Sedangkan yang bentuk tower es krim kita tambahkan 1 butir cherry utuh Nah ini dia hasilnya donat coklat krim yang aku buat Gimana cara bikinnya gampang banget kan Satu resep yang aku bagikan ini jadi 18 butir donat Bisa dijual dengan harga sekitar 8.000 sampai dengan 10.000 rupiah Silahkan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat Ini rasanya dijamin enak banget Tekstur donatnya super lembut dan juga whipped creamnya lumer di mulut Sedangkan untuk masa ketahanannya karena ini pakai whipped cream cair Jadi maksimal cuma tahan 6 jam aja di suhu ruangan Kalau disimpan di kulkas maksimal tahan sampai dengan 3 hari Oke guys semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua Terima kasih, selamat mencoba